Sejatinya kondisi di kawasan yang terdampak banjur lahar Gunung Semeru dan Tanah Longsor di Kabupaten Lumajang Jawa Timur masih berbahaya untuk dilalui, mengingat aliran lahar dingin masih sangat deras. Namun terputusnya jembatan penghubung antara Dusun Sumber Langsep dengan Dusun Sumber Kajar Desa Jogosari akibat terjalan banjur lahar dingin membuat sebanyak 470 jiwa terisolasi selama 2 hari. Kondisi itu membuat warga Dusun Sumber Langsep pada 20 April nekat menyeberangi arus sangat deras tersebut, mengingat mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hanya saja hal itu hanya bisa dilakukan saat pagi hingga siang hari, mengingat di saat itu tidak turun hujan deras di kawasan lereng gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Langkah tersebut dilakukan sambil menunggu tersedianya akses dan perbaikan infrastruktur maupun bantuan dari pemerintah. Mau masak enggak ada minyak gasnya, masih cari ke sana. Emang enggak masak kali belum ada bantuan? Belum enggak ada. Ya semuanya enggak ada, semuanya pak telur, semuanya enggak ada di warung-warung itu. Selain terputusnya akses jalan ini, aliran listrik yang ada di Dusun Sumber Langsep juga padang total, sehingga warga menggunakan penerangan lampu tradisional. Dari Lumajang, Jawa Timur, mengkagumkan berita antara mewartakan.